Sebuah video viral di media sosial Facebook memperlihatkan kejadian tak biasa. Dalam video itu disebutkan anak perempuan yang sedang digali kuburnya ini telah meninggal 2 tahun lamanya. Namun selama itu, sang ayah mengaku kerap didatangi oleh almarhumah anaknya melalui mimpi. Dalam mimpi itu ia meminta agar sang ayah memindahkan kuburannya ke tempat lain sebab orang yang dikubur di sebelahnya adalah orang yang dulunya tidak melaksanakan sholat semasa hidupnya. Ia mengaku merasa tersiksa di dalam kubur oleh tetangganya itu. Akhirnya pihak keluarga meminta otoritas setempat untuk menggali makam anak perempuan itu. Saat proses penggalian, kain kafannya terlihat masih cukup bersih. Dan orang-orang yang menggali kuburan itu pun sangat terkejut. Mereka sempat terdengar mengucapkan takbir dan sholawat ketika membuka kain kafan yang menutupi wajah Simayin. Betapa tidak, meski sudah 2 tahun wafat wajah anak perempuan itu masih terlihat begitu segar. Mereka sempat terlihat masih terlihat. Sholat Mereka